Intro Ya, sebagai seorang pemain sepak bola, Andreas Iniesta merupakan salah satu gelendang terbaik yang pernah ada di era modern sepak bola Icon Barcelona ini menikmati karir bintang di Gamlu dimana ia membuat lebih dari 670 penampilan dan memenangkan hampir setiap trofi yang ada untuk didapatkan Hal yang membuat, ia menjadi inspirasi dan itu mengapa kembalinya dirinya ke Barca menjadi salah satu hal yang paling dirindukan para ghouls di seluruh dunia dan itu menjadi terbuka saat baru-baru ini, Iniesta juga mengatakan jika ia ingin kembali ke Barca Ya, diusaha yang sudah tak muda lagi Andres Iniesta pemain yang meninggalkan Barcelona sejak 2018 lalu menilai jika ia masih memiliki impian untuk kembali bermain di Barcelona melihat Daniel Ves kembali diusaha 38 tahun dan berhasil memberikan dampak signifikan pada tim katalan tersebut bukan tidak mungkin, jika Iniesta yang saat ini berusia 37 tahun itu bisa melakukan hal yang sama dimana kehadirannya meski tak akan sama seperti saat dirinya masih muda paling tidak ia bisa menjadi mentor bagi para pemain muda seperti Gavi, Padri, maupun pemain lainnya di lini tengah Barcelona Meninggalkan Barcelona pada tahun 2018 Iniesta yang hijrah dari Barcelona memang memilih untuk bermain ke Liga Jepang ia menghapus soal opsi untuk bermain di klub Eropa lainnya dengan tujuan agar tak bersaing dengan El Barca kembali dimana di lapangan performa pemain yang dikenal lincah dan cerdas ini berhasil memberikan dampak besar bagi timnya Vesel Kobe Ya, seolah belum mau menuha diusaha 37 tahun performa Iniesta bersama klub asal Jepang Vesel Kobe memang dapat dinilai luar biasa bahkan ketika sempat absen cukup lama di awal musim akibat judulnya hamstring yang ia alami ia masih tetap bisa kembali ke bentuk terbaiknya ia masih bisa membagi bola dengan kecerdasan yang ia miliki sebagai salah satu gelandang serang terbaik di era modern dan hebatnya lagi di musim lalu Iniesta juga tercatat berhasil menyebutkan 7 gol dan juga 4 asis dari 27 laga yang ia mainkah dalam menyebabkan Setelah yang terbaik di perjambungan Terima kasih telah menonton Bersama pelatih barunya Xavi Hernandez Ada sedikit harapan dari para pendukung Barca Untuk bisa melihatnya kembali Yang jelas bisa memberikan dampak yang signifikan Seperti yang dilakukan Dani Alves Bermain di lapangan serta memberikan contoh dan teladan Bagi para pemain muda Barcelona Hal yang kemudian dijawab Inessa Jika ia juga memiliki keinginan Untuk kembali ke Barca meski tak tahu Kapan kah itu terjadi Saya ingin kembali ke Barca tapi Saya tidak tahu kapan Barca adalah rumah saya Dan saya tidak bisa lebih baik daripada di sana Hari ini saya suka banyak berpikir tentang bermain Itu yang paling membuatku terpesona hari ini Waktu berjalan melawan saya seperti yang mereka katakan Tetapi saya tidak tahu dimana Saya melihat diri saya ketika saya pensiom Ucap Inessa dikutip dari Diario Sport Ya selanjutnya Melihat Barcelona yang saat ini dihuni oleh para Pemain muda bertalenta di lini tengah Inessa juga tak lupa untuk sedikit berkomentar Terkhusus saat dirinya ditanya Tentang nama Peji, Gavi, dan Nico Dimana ketiganya menjadi tiga pemain muda yang disiapkan Barca Untuk mengisi kekuatan Barcelona di masa mendata Kadang-kadang saya berbicara dengannya Dia seorang anak yang spektakuler dengan banyak bakat Tentunya dia akan menjadi referensi di klubnya dan timnas Gavi dan Nico Dua pespak pula dengan bakat dan kondisi fisik yang brutal Mereka harus menjalani situasi ini Dan telah responnya dengan cara yang luar biasa Jangan lupa juga usianya Mereka harus terus tumbuh di lingkungan yang baik Dan mengembangkan bakat mereka Ucap Inessa saat memberikan pendapatnya Pada tiga pemain muda di lini tengah Barcelona Ya saat ini sendiri Pemain yang tengah berada di Jepang Dan bermain dalam tiga musim untuk visual Kobe ini Tercatat masih memiliki kontrak dengan tim asal Jepang tersebut Hingga Juni 2024 Itu berarti Dengan usia 37 tahun Kontrak Iniesta dengan visual Kobe baru usai Saat dia berusia 40 tahun Sehingga cukup rumit Bagi dirinya untuk bisa kembali ke Barcelona Sebagai seorang pemain Tapi di lain pihak Barca mungkin akan memiliki kesempatan lebih baik Jika rela sedikit mengeluarkan dana Untuk bisa mendatangkan Iniesta Dan melihat apakah yang bisa diberikan Iniesta Dan dampaknya di lapangan Ya jadi itulah Cerita dari sosok Andres Iniesta Salah satu gelendang terbaik yang pernah ada di era sepak bola Modern Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.